Kalian mungkin pernah dengar seorang pasien yang mendapat terapi injeksi antibiotik safe triaxon 1 gram atau pasien yang rutin injeksi insulin 4 unit Lalu apa yang dimaksud safe triaxon 1 gram dan insulin 4 unit? Yuk kita cari tahu di video ini Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan pada klien dalam satuan berat atau satuan isi dan unit-unit lainnya Pemberian jumlah obat haruslah tepat sehingga dapat memberikan efek terapetik pada pasien Banyak cara untuk menentukan dosis obat yang diberikan pada klien Bisa berdasarkan berat badan klien, luas permukaan tubuh, atau berdasarkan rasio dan proporsi Kali ini kita akan belajar cara perhitungan dosis obat yang diberikan secara parenteral atau obat yang diinjeksikan Ketika klien mendapatkan terapi obat injeksi, perawat dan tenaga kesehatan yang terkait harus mempersiapkannya dengan benar dan tepat Mulai dari perhitungan dosisnya, rekonstitusi atau pengoplosan obat, serta saat menginjeksikan obatnya Dalam perhitungan dosis obat parenteral, bisa menggunakan rumus Dosis yang akan diberikan untuk klien, dibagi dosis sediaan obat yang tersedia, dikali volume sediaan obat Nah, sekarang kita lihat contoh kasus perhitungan dosis obat dengan sediaan ampul dan vial Seorang klien mendapatkan terapi ceftazidin 450mg dalam sediaan 1 gram Obat tersebut dilarutkan dengan 10ml aquades Berapa volume obat yang diberikan pada klien? Sebelum kita jawab soalnya, ingat kembali jika miligram berbeda dengan mililiter 1 ml sama dengan 1 cc Dosis yang akan diberikan yaitu 450mg Sedangkan dosis sediaan obat yaitu 1 gram Samakan dulu satuannya, 1 gram sama dengan 1000mg Dan jumlah pelarut yang ditambahkan yaitu 10ml atau 10cc Kamu harus selalu membaca cara penggunaan obat dikemasannya Atau baca instruksi dokter untuk penambahan berapa volume pelarut yang diinginkan Jadi ketika angka-angka ini dimasukkan ke rumus Menjadi 450 dibagi 1000 dikali 10 Hasilnya 4,5 ml Kita ke kasus perhitungan dosis obat injeksi dengan sediaan ampul ya Seorang pasien mendapatkan terapi obat ranitidin 30mg secara intravena Sediaan ampul ranitidin yang tersedia yaitu 50mg per 2ml Berapa volume obat yang diberikan ke pasien? Yuk kita mulai menghitungnya Dosis ranitidin yang diberikan ke pasien 30mg Dibagi dosis sediaan obat yaitu 50mg Dikali volume obat yang tersedia 2ml Hasilnya 1,2ml Mudah kan cara menghitungnya? Demikian video kita kali ini Semoga membantu Terima kasih telah menyaksikan